di USA kerja apa kak? aku kulik koper sayang kak adeknya dapet 3,9 kasih hadiah susah itu dapet iya aduh kalian gausah bilang gitu juga pasti gua kirim duit clearpisan tete gelisnya tuh, mungkin tuh jadi ga ada sedikitpun yang aku kurang-kurangi, lebih-lebih, inilah kenyataannya gitu loh ya kalo kalian ga terima kalian panas ya it's okay balik lagi ke kalian, cuman kan kalian kan nantangin aku kan nantangin buktiin, buktiin, buktiin ya ini sekarang aku satu-satu buktiin tapi aku tidak mau menyerang personalnya dia aku tidak menyerang mengejek-ngejeki, melebihi-lebihi apa yang terjadi gitu kan kalian tanya, aku jawab ya kan terus dimana salahnya aku aku udah US citizen sayang udah lah gausah bahas adikku juga invite me to co-host lah gua lagi ng-live disini, si Jenna nginvite co-host terus kumaha, kumaha ayah naun malu banget liat story, berasa kayak iyalah, dia paling kaya emang sebel liat sejuling Jenna, kau nginvite-ngvite aku, aku lagi live disini gimana? tapi aku lagi cerita tentang keluarga aku sih, jadi kalian bisa lebih kenal aku lebih dalam lagi sengaja kau nginvite-ngvite aku we miss you nanti aku live kesana ya baru kemarin live Jenna kenapa? pasti ada huru hara deh pasti ada huru hara deh jenna tuh pada kesini, pada kesini ngapain ayo pada kesini ngapain ayo jenna, kak Mila mau naik, mau naik gapapa juga sih aku tadi cuma bahas keluarga aku doang iya, kak cerita buat cowok-cowok baru enggak juga sih, enggak ada cowok baru juga sih, guys ya dia ngapain kayak iya kenapa? kenapa hayi, kak Mila naikin, kak tadi, lagi pada live bareng, cik iya tapi kan aku lagi mau bahas bahas apa, meng-clearkan gitu kan dia secara nggak langsung menuduh aku, soalnya aku tuh jahat sama orangtuaku tadi kalian bisa denger sendiri kan apa, aku baik sama orangtuaku bilang nanti kalau misalnya datang ke Indonesia kita liburan bareng apa, punya mobil apa, adikku baru selesai sekuliah ya kan papaku sama mamaku apa, ee hubungannya baik-baik aja walaupun ya enggak harus ketemu juga gitu kan Kak Gisel lagi gelar lapak dia ulang tahun hari ini Kak, live lagi sama Mama Vera lucu soalnya dedek kelas aku ini di Reho di Reho nah, iya tuh kan halo Lala nah, buat orang-orang yang tahu aku aku tuh nggak pernah jahat sama orang guys ya jadi kalau misalnya ada orang yang bilang aduh, Yoke ini apa, ee punya musuh nggak ada satupun musuh aku nggak pernah punya musuh Isa, Nikita, dan Fitri sama si Julie aja nggak aku consider musuh cuman orang yang nggak fitnah aku aku pasti clear kan namaku gitu loh Kak, orang tua Kak udah tau lah aku di Youtube satu terus kedua aku ketemu sama mereka juga ya terus apa yang dipermasalahin tuh apa guys ya kan kayak kebar-bar lagi dong aku lagi detox guys aku cuman tadi apa ee mengklarifikasi aja bahwa aku deket sama papaku aku deket sama mamaku tantaku sepupuku adik-adikku ciciku yang namanya Yesa tuh ciciku bukan mamaku copot emang tetek gantungan eh bukan ininya ini yang copot kak si apa anak ini tadi copot papanya sayang banget sama Acio karena aku juga sayang sama mereka kita harus take and give ya guys kalau kalian bik ee apa bikir dari semuanya itu yang nggak pernah aku kenal dan nggak pernah aku hubungan itu Fitri guys ya kalau misalnya manikita aku weh-weh-an kalian bisa baca aku sama dia sampai cin bep-bep gitu kalau sama si Isa aku pernah ya apa jalan bareng gitu kan apa makan bareng nginep bareng gitu kan kalian bisa lihat jenuinnya aku kalau sama si Juli baru ketemu dua kali aja ya Tuhan gitu loh ya tapi aku nggak bisa nggak bisa itu juga sih nggak bisa nyalain juga karena they have problem with themselves ya musuhnya dia itu bukan aku bukan Tuhan dirinya sendiri ya gimana dia mau bermusuhan sama aku kalau dia aja sendiri bermusuhan sama Tuhannya ya kan nih ya satu lagi si Juli kan bilang gimana Yoko bisa bilang penisahan-penisahan agama kalau misalnya aku sendiri nggak punya agama aku punya agama cuma aku nggak mau kasih tau kalian juga nggak perlu juga kalian tau agamanya aku yang masuk neraka dan surga itu kan aku ya kan dengan cara aku sendiri nggak perlu juga aku bilang agama aku ini kalian harus ngikutin kan nggak begitu juga ini nggak konsep agamis juga kan guys dan aku kalian udah tau kan nenekku Budha tante ku Budha mamaku Kristen aku sekolah Kristen ciciku agnostik juga papaku Muslim terus apa yang apa yang aku anut apa yang aku percaya bukan bukan urusan kalian juga Kak coba dengan suara laki mau denger ini suara aku Yoko Budha ya aku besar di besar diri sama nenekku woy kak ceritain pas dugem bareng sama mavera pura-pura kenal sama boleh ganteng enggak dia nggak di nggak di apa nggak di club dia itunya di jalan guys orang di jalan apa kita lagi jalan-jalan di trotoar gitu terus tiba-tiba ada cowok cakep atau cowok apa aja yang duduk gitu terus bilang hey hey terus cowoknya nyamperin kita dong ya kan terus si cowoknya bilang you don't si cowoknya hi terus si mavera bilang you don't remember me gue sampe nguleng apa beneran dia kenal atau enggak kan you remember kayak gitu cuman cuman kayak yang apa LS-LS aja kapan balik instagram pertama nggak penting juga itu instagram pertama viewernya lebih kurang dari ini bilang lu mundur gue mundur gue nggak bilang mundur detox sayang mavera banyak fansnya sering naik di ciceng iya duka lihat senyum suka lihat senyum mavera emang selalu seru bajunya lucu ini dikasih sama Kak Puji bajunya bahas apa kemarin apa PHP dia hantu dia mau ngeluarin duit kalau makan kita jangan fitnah juga kalau makan itu taktokan kadang-kadang gue kadang-kadang dia gitu gantian Kak Yoko suka Mariah Carey yes nama Carey terinspirasi dari Kak Yoki kah? bukan karena aku satu suka Mariah Carey terus aku orangnya care gitu kan apa perhatian terus ya lucu aja Carey Yoke gitu loh kayak yang nama unik gitu loh Miss Carey yes ya gak gak apa-apa lah mau laku kalian support deh ya kalau misalnya mau dibeli bilang aja aduh berapa sih 150 150 150 150 150 ribu kan 135 kan mau 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 beli berapa sih kemarin aja kayaknya gue transfer gitu aja gue juga gak pernah minta duit gue balik emang pernah gue minta duit balik dia cuman bilang lu utang segala macem IG-nya segala macem dibalikin makanya gue bilang lu kalau maunya itu balikin dulu kan duit gue gak penting juga sekarang akunnya kena bennet ya kan duit aku juga udah masuk kesana gak gak juga gue kayak mana duitnya belum balikin gak ada aku duit segitu aku gak perlu buang-buang shale aja nama nenek aku juga Carrie oh lucu ya you Carrie Carrie yoke salah bukan bukan you Carrie Carrie yoke apa kabar like on kakak lagi 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 apa detox live itu dikin dikin aku udah follow belum si dikin kapan ke Jakarta lagi nanti ya dikin Tamsa aduh kalau ngomong panggil nama lu ribet apa dikin lah Tamsa lah ini ono kucrut lah kemarin aku mau ketemu Pipi sama Tamsa cuman Tamsanya si Pipinya baru berkabungan jadi aku juga lagi sakit aku gak mau nularin ke mereka kan orang berkabung kan dempet-dempetan jadi belum bisa ketemu sama mereka lagi juga aku lari keman lari ke Bandung Carrie bukannya nama korea yang tadi aku nama aku Carrie Carrie Yoke ngeliat kak Yoke ngomong bertahun-tahun tinggal diorang lagi gak gak dikit-dikit Inggrisan padahal udah lama di luar malah gue dengarnya dikit-dikit Cina Cina gaji mantan lekong lu dulu berapa kok bisa beli rumah semahal itu jadi awalnya aku ketemu dia itu kan aku seorang apa asisten manager di San Francisco dia itu apa kerja IT dia gajinya 2 miliar lebih guys 2 miliar lagi 2 miliar lebih setahun 150 ribu dolar setahun belum dapet bonus belum dapet apa ya itu pokoknya aja 2 miliar rumah aku dulu tuh gak mahal guys rumah aku belinya 400 nih ya aku bongkar nih ya kita pake data aja lah kalo ngomong gitu doang ribet lagian aku udah gak tinggal disana juga kan udah dijual ya nih ini kan rumah aku kalian inget gak yang apa ada wedding backyard gitu ya kan aku pernah itu ini rumah aku ini backyardnya ini front yard ini living roomnya ini kitchennya aku itu living room living room living room ini ini rumah yang di Seattle ya ini kamar di atas masih kamar kamar masih ada kamar di atas kamar mandi ini kamar kedua ini apa di atas di atap ini basement di bawah jadi aku rumahnya 2 lantai ya ada living room kedua kitchen kedua kamar ketiga kamar mandi kedua ini kamar keempat ya laundry room backyard oke aku itu belinya 2 ribu berapa ya 14 aku gak salah ada disini nih aku itu belinya coba liat show gimana ya liatnya ya ada 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 history jualannya soalnya aku beli itu 2014 cuman aku pengen liat dimana itunya oh sales history ya jadi aku itu belinya 2014 tuh ya 400 ribu aja guys 400 ribu kan gak hak kita aku kita bayar cash enggak oh itu ya buram ya ya jadi rumah aku dulu harganya 400 ribu DP DP nya itu dulu bisa 10% guys jadi DP nya 500 jutaan jadi DP nya 500 jutaan ya oke aku beli 2014 kan aku pasangannya dia kan terus kita mau jual 2020 2020 masih bersama 2021 udah apa udah mau cerai gitu loh jadi liat dong rumah rumah aku dulu berapa ini dibagi 2 guys jadi kan beli rumah harganya 400 ribu ini apa 851 ya guys 851 kalkulator nih kan jadi harga aku 851 dikali 15 ribu ya jadi harga rumahku tuh 12 hampir 13 miliar ya kan 13 miliar tapi kan 851 dikurangi 400 ribu kan bilang lah aku selama 7 tahun apa bayar bunga pokok banknya aja jadi ini profitnya kan ini profitnya dikurangi agent fee 10% jadi bilang lah 400 lah ya kita buletin dikali 15 jadi 6 miliar dibagi 2 sama gue terus ada saham juga kamera belahnya dilakukan ya jadi kalau misalnya kalian mau bilang apa-apa it's okay kalian boleh accuse aku apa kalian boleh apa pengen apa gak bohong fitnah-fitnah apa it's okay karena ujung-ujungnya pasti nanti aku itu kan apa klarifikasi kok suaranya gitu lagi mindeng kali ya instagram lagi gila-gilanya guys mencari kok gak dateng suaranya kok naik turun i don't know guys ini ig so i don't know i don't know why by the way yoke cantiknya natural and auto insecure filter guys aslinya gak begini kita gak pake filter siap-siap jadi gendur ini gak pake filter gak ada warna aja karena kan aku tadi baru baru cuci-cuci muka pake ini kan biar gak terlalu itu kita pake lip gloss lah ya Kak chat sama udahlah ngalis juga gue ngebahas itu kan sebenernya masalahnya Fitri sama Nikita Kak cuma gue bongkar aja sih biar kalian tau kalau jual kalau dijual rumahnya sekarang berapa itu harganya sekarang sama aja tetep cakep thank you ini kalian gak bisa beli di Indonesia ini belinya di dollar store disini murah tuh biasanya aku cuma begini terus pake blush on pake jari gitu doang gak esem slep gitu biar ada pinki-pinkinya aja biar gak monoton banget warnanya kan udah makeupku gitu doang gak ngapa-ngapain lagi gak pake bener gak pake apa-apa tuh kan kalian bisa liat tai lalat aku ya kan rumahnya udah full ponis ya udah penuh ya Kak mungkin menurut dia aku miskin ya udahlah standarnya dia orang kaya mungkin gak ngerti deh mau sampai gimana gak pernah juga bilang aku orang kaya aduh orang kaya tuh gak pernah mengakuin orangnya satu kalau bener-bener orang kaya gak mungkin melakuinnya oh gue itu orang kaya ya kan orang cantik gak pernah bilang aku ini cantik loh aku ini cantik loh gak mungkin orang yang bisa menilai ya kan katanya gak ngaruh teh dietnya kok masih diminum karena aku gak suka minum air putih juga jadi biar ada rasa-rasanya sedikit juga jadi biar ada rasa-rasanya jadi biar ada rasa-rasanya